Tandanya jadi pakai heli nanti Pak Bupati Kerinjani, itu siapa yang akan dilibatkan ke heli? Semua pihak kita libatkan, semua pihak kita dengarkan, semua pihak harus kita minta sarannya. Sembalun ini spesifik Pak, tidak kita temukan di tempat lain. Geopak Kerinjani itu hanya satu di dunia, bukan hanya di Indonesia. Karena itu perlu dikonservasi dengan sebaik-baiknya. Bentuk konservasi itu adalah membatasi pengunjung. Tidak semua orang bisa naik ke sini. Yang kedua, fasilitasinya agar demikian baik. Nah oleh karena itulah, insya Allah minggu depan ini, kita akan bicara khusus tentang kawasan Sembalun sebagai kawasan khusus. Kita akan bekerjasama dengan semua stakeholder yang terkait dengan kepariwisataan, dinas pariwisata provinsi, himpunan para pemandu, kemudian hotel dan restoran, dan lain-lain. Kita akan bicara tentang grand design Sembalun. Sekarang ini kita melihat, di mana-mana orang membangun dengan sesuka hatinya. Lahan yang sudah sempit di Sembalun itu sekarang sudah banyak menjadi hutan beton. Karena itu ke depan kita harus tata dia dengan sebaik-baiknya. Lahan pertanian tidak boleh diganggu. Tempat pendakian juga harus spesifik pendakian. Di mana hotel harus ada berkumpul, titik kumpulnya. Demikian seterusnya kita akan atur, sehingga beban Sembalun itu tidak menjadi sangat berat akibat dari semua orang berkunjung ke Sembalun, bahkan yang tidak punya kepentingan pun ikut serta ke Sembalun. Kita mengundang kemarin dari UGM, yang kedua dari UNRAM, untuk menyusun tata ruang kawasan khusus Sembalun. Dari sisi anggaran, berapa yang direncanakan pemerintah? Belum di ajukan oleh mereka yang kita minta bantu untuk menyusun tata ruang itu. Spesifiknya besok hari Senin kita akan bicarakan berapa kebutuhan dana yang dibutuhkan. Tadi malam ada diskusi untuk penggunaan tenaga kuda, kemudian keinginan Pak Bupati menghotmik sampai pelawangan dan sebagainya, sehingga belum lagi ada penggunaan helikopter. Bagaimana itu? Ya itu rencana besar, Pak. Kita tidak boleh berpikir mundur, kita harus berpikir maju. Di dunia-dunia maju itu tidak ada yang tradisional semata-mata. Yang ada itu adalah percampuran atau ya penggabungan antara tradisional dengan modern. Pemerintah siap di sisi anggaran? Insya Allah kalau hanya sekedar 7 kilo kita sudah siapkan jika Taman Nasional merestui untuk itu. Ini untuk kebaikan semua, Pak. Nah kita bicara tadi malam itu cukup panjang, Pak. dengan heli, dengan kuda, dengan sepeda, kemudian bagaimana caranya di Segara Anak itu ada fasilitas yang mencukupi, yang cukup representatif untuk para turis. Turis itu kan bukan hanya yang konvensional, tradisional. Ada juga turis yang uangnya tidak berseri, yang membutuhkan fasilitas yang high class. Nah itu juga harus kita pikirkan. Karena kalau kita bicara konvensional juga hasilnya ya seperti itu juga. Tapi kalau kita bicara misalnya pakai heli dia, kemudian pakai layang gantung dia. Dengan jadwal yang ditentukan ya. Tentu hasilnya juga akan menjadi lebih spektakuler. Dan itu tidak mengganggu rekan-rekan kita, Pak Darwis. Tidak mengganggu rekan-rekan kita yang porter. Tidak mengganggu rekan-rekan yang berupah, berikhtiar, berusaha di bidang ini. Tidak akan terganggu dia. Malah kalau kita membangun jalan dari Cemara Sewu menuju ke pos empat atau pelawangan, itu memudahkan rekan-rekan porter itu untuk membawa barangnya. Dia bisa bawa pakai kuda. Statusnya kan kudanya disewa, bukan orangnya yang disewa loh. Kalau sekarang ini kan orangnya yang disewa. Dia punya kuda, kudanya yang disewa dituntun oleh orangnya. Kan lebih ringan. Tentu bayarnya dua kali lipat, Pak. Bayar orangnya sekaligus bayar kudanya. Kalau sekarang kan hanya bayar orangnya saja. Nah hal-hal seperti itu kita pikirkan. Demi untuk kemajuan pariwisata di Kabupaten Lombok Timur, khususnya di kawasan Sembalun ini, juga memikirkan rekan-rekan kita yang berkiprah di bidang itu agar ekonominya menjadi lebih baik lagi. Tidak hanya seperti sekarang ini, jual tenaga. Kalau dia sakit, dia tidak bisa jalan. Kalau dia sudah tua, tidak bisa lagi beroperasi. Nah tentu kita akan pikirkan. Kalau dia sudah umurnya lima puluhan, dia bisa pakai kuda. Contohnya seperti itu. Dan nanti jika jalan itu jadi, tidak tertutup kemungkinan menjadi rest area. Tidak perlu bawa barang lagi, ngotong-ngotong, mikul-mikul. Di rest area itu sudah cukup semuanya disiapkan. Siapa yang mau naik, transit di rest area. Diamakan, istirahat, baru naik dalam kondisi fisik yang segar. Menuju ke Segara Anak, maupun menuju ke Puncak Rinjani. Seandainya jadi pakai heli nanti, Pak Bupati ke Rinjani. Itu siapa yang akan dilibatkan ke heli? Semua pihak kita libatkan. Semua pihak kita dengarkan. Semua pihak harus kita minta sarannya. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Tidak bisa memutuskan sendiri. Karena komunitas ini adalah milik masyarakat. Rinjani ini sudah milik dunia. Semua merasa memiliki. Bukan hanya TNKR sebagai pemilik. Bukan hanya Lombok Timur sebagai tempat di mana barang ini berada. Bukan hanya itu. Semua harus kita minta saran urun rembuknya. Kalau pengadaan heli misalnya nanti Pak Bupati siapa yang? Itu urusan perusahaan. Kata Pak JM, sudah ada tiga perusahaan yang menawarkan untuk membawa komunitas yang berkantong tebal ini menuju ke Rinjani. Apakah itu melalui, apakah itu menuju ke Segara Anak ataupun Puncaknya atau menuju Pelawangan. Saya kira ada masalah. Helipet di sini bisa kita buat. Di Pelawangan juga bisa kita buat. Atau turun sedikit lah dari Pelawangan juga bisa kita buat. Di Sapana yang ada itu bisa kita buat helipetnya. Dengan semangat kebersamaan yang diusung oleh Pak Bupati Lombok Timur itu akan semakin meringankan beban dari pengelolaan Taman Nasional. Dan seperti itulah sebenarnya wujud pengelolaan sumber daya alam yang kita inginkan. Jadi ada sharing pengelolaan. Dan saya sangat menyambut baik usulan Pak Bupati untuk membicarakan bukan hanya persoalan di Taman Nasional tetapi contoh tadi Sembalun itu dilihat dalam skopi yang lebih besar. Jadi landscape. Di Sembalun itu ada Taman Nasionalnya, ada KPH-nya, ada masyarakat yang menjadi domain pemerintah daerah yang perlu ditata secara bersama. Terkait dengan ide-ide kami sudah sepakat dengan Pak Bupati bahwa sebagai pemerintah kan memang perlu menetapkan standar yang lebih baik untuk kemajuan pengelolaan Rinjani dan sekitarnya ke depan. Dan tadi Pak Bupati mengunci bahwa kita kan harusnya berpikir ke depan dan pastilah memikirkan banyak hal termasuk ke pengusaha-pengusaha yang sudah melakukan perlakuan usaha di Taman Nasional, Gunung Rinjani, dan sekitarnya. Perlu didengar tetapi pada ujungnya pemerintah harus menetapkan regulasi yang menjamin semua pihak itu bisa mendapatkan manfaat. Nilai ekologi, Pak Bupati tadi menyampaikan bahwa mengurangi hal-hal pembangunan yang sifatnya bisa menikis nilai alami dari kawasan Sembalun. Hal-hal positif itu saya pikir perlu kami dukung dan otomatis masyarakat juga perlu memikirkan bahwa yang akan menikmati setelah kami membuat regulasi dengan Pemda itu adalah masyarakat. Kembali ke masyarakat. Pak Kabale, terkait penggunaan tenaga kuda yang memang seperti konsep yang ditawarkan Pak Bupati, kalau tidak salah penggunaan tenaga kuda ini dulu sudah dilakukan pemertaan penelit? Sudah dilakukan itu dulu? Ya, tentulah ide-ide tadi itu perlu dilihat di mana sait untuk contoh untuk sarana-sarana transportasi. Tadi Pak Bupati menjelaskan ada yang pendakiannya tradisional, kita perlu pikir di mana saitnya. Ada yang sepeda Pak Bupati ya, sepeda di mana, dan yang lainnya. Sehingga bisa beriringan tanpa meniadakan satu konsep, tapi tidak meniadakan atau mengerus yang sudah ada. Itu mungkin yang tadi Pak Bupati sudah akan mengundang juga banyak pihak untuk ada ahli ekowisata, ahli tata ruang, semuanya nanti akan berujung ke konsep yang matang yang pada akhirnya akan menguntungkan semua pihak. Artinya apa yang ditawarkan Pak Bupati saat ini akan dibawa ke pusat? Ya, pasti. Kami kan ini sama pemerintah pasti harusnya padu kan? Padu. Padu. Dan konsep yang di lokal menurut saya di pusat pasti biasanya akan didukung. Yang penting padu di lokal, di pusat itu terima saja. Karena yang akan berhadapan itu kan kami di lokal ini.